Sekelompok warga pecinta burung di kaki lereng kawasan pegunungan Kendeng tergerak menangkarkan satwa burung merah hijau. Usaha penangkaran ini dilakukan agar burung merah hijau yang berada di hutan pegunungan Kendeng seperti di kecamatan Tambak Romok, kecamatan Kayen, maupun kecamatan Sokolilo tidak terancam punah. Mengingat burung merah hijau merupakan salah satu kekayaan satwa liar khas dan langka di kawasan pegunungan tersebut. Sujadi salah satu penangkar burung merah hijau mengatakan dalam penangkaran tersebut dibutuhkan ketelatenan dan biaya yang cukup tinggi. Meskipun izin penangkaran masih dalam proses namun kegiatan ini telah berjalan sejak lima tahun terakhir. Perawatannya mirip-mirip dengan ayam. Setiap saya kasih makanan ayam tiga kali, seakan-akan dia pun mendekat pada saya. Terus saya kasih juga kayak ayam. Selain ayam, saya kasih pur, beras atau penjagung, juga selingan untuk jangkrik. Sedikit ada, cuma yaitu harus ada selingan jangkrik. Karena kalau tidak ada selingan jangkrik, kelihatannya pesu pun warna bulunya tidak jelas, buram. Selain habitat yang ada di hutan, saya juga ingin untuk melestarikan fauna langka dari gunung penting ini, saya usahakan itu untuk bisa menetas dan menjadi banyak, sehingga di hutan ataupun di sini tidak akan kehabisan burung merah tersebut. Dan saya pun kalau ini nanti jadi menjadi banyak, semoga saja nanti ada pihak tertentu yang bisa memberi bantuan untuk menjadikan sebuah bun bin mini. Warga berharap pihak pemerintah maupun BKSDA dapat ikut membantu upaya pelestarian burung merah hijau. Agar tetap berada di kawasan pegunungan kendeng, terlebih di pegunungan kendeng ke depan dibuatkan kebun binatang, sesuai dengan komitmen PNK Pati yang bersemangat mengembangkan destinasi wisata di wilayah Pati Selatan. Tim Liputan Sipang Lema TV melaporkan.